Kepala Staff TNI Angkatan Derat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan para Panglima Kodam Pangdam memindahkan prajurit ke daerah asal. Dudung menginginkan para prajuritnya dekat dengan keluarga. Saya sudah perintahkan para Pangdam, orang-orang yang pindah dari Ambon, Sulawesi dan Papua, balikin lagi deh ke sana. Sehingga mereka bisa kumpul dengan keluarganya, kata Dudung di Kodam Jaya. Selain soal alasan keluarga, alasan pemindahan itu terkait dengan kesejahteraan prajurit. Dudung mencontohkan, prajurit Kodam Jaya yang berasal dari daerah harus mengeluarkan biaya untuk tinggal di Jakarta. Di Kodam Jaya itu Bintara dan Tamtama itu Montrak. Montrak itu 1,5 juta rupiah, mereka itu juga pasti bukan orang-orang yang punya. Kosan 1,5 juta rupiah itu di sini cuma bedeng aja, hanya untuk Montrak saja, belum makan, katanya. Dalam kesempatan itu, Dudung juga mengatakan ke depan, para prajurit TNI-AD akan mendapat 4 setelan baju. Saat baru menjabat kasat, ia mengaku mendapat laporan bahwa prajurit harus mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan seragam. Nanti akan dapat 4 setel baju loreng jadi 2 setel baju loreng seperti ini, 1 setel loreng TNI-AD, jadi angkatan darat ini belum punya loreng, ini lorengnya TNI, kemudian nanti kaosnya 4 setel, kaos kaki sepatunya 2 setel, katanya. Gaji anggota TNI bervariasi berdasarkan pangkat. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentang Nasional Indonesia. Untuk tamtama, gaji terendah yakni bagi prajurit 2 atau kelasi 2 sebesar Rp1.643.500 dan tertinggi yakni kopral kepala sebesar Rp2.960.700. Lalu Bintara, gaji terendah yakni bagi sersan 2 sebesar Rp2.103.700 dan tertinggi bagi pembantu letnan sebesar Rp4.032.600. Selanjutnya perwira pertama, gaji terendah bagi letnan 2 sebesar Rp2.735.300 dan tertinggi bagi kapten sebesar Rp4.780.500. Sementara perwira menengah, gaji terendah yakni bagi mayor sebesar Rp3.100.000 dan tertinggi bagi kolonel sebesar Rp5.243.400. Lalu terakhir perwira tinggi, gaji terendah yakni bagi Brigjen, Laksamana pertama, Marsikal pertama sebesar Rp3.290.500 dan tertinggi bagi Jenderal, Laksamana, Marsikal sebesar Rp5.930.800.